Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Oke kali ini saya akan ngasih tahu ke teman-teman bagaimana caranya cek laptop bekas ketika kita mau beli laptop bekas ya karena kita tahu bahwasannya harga laptop itu yang baru mahal ya kemudian spesifikasinya mungkin enggak sesuai dengan yang kita harapkan jadi kita mengambil laptop bekas dan laptop bekas itu yang jelas laptop yang sudah dipakai dan kita harus berhati-hati untuk memilihnya tips bagaimana caranya untuk memilih laptop bekas yang bagus yang pertama yang kita cari sebelum kita melihat laptopnya itu kan spesifikasi sesuai apa enggak set dengan yang kita cari yang kita harapkan ya mulai dari prosesor RAM kemudian harddisk itu harus sesuai dengan yang kita cari itu yang jelas ketika kita tahu merknya kemudian googling dan nemu di orang yang jual sesuai dengan yang kita cari maka itu kita ambilkan kemudian kita tanyakan apakah sesuai enggak dengan spesifikasinya ketika laptop tersebut itu sesuai maka kita masuk ke langkah selanjutnya cek di tempat ya ketika cek di tempat bagaimana nah ini ini yang sering orang itu enggak tahu atau ah bahasa jawanya itu keblubuk gitu ya Hai laptopnya kelihatan bagus tapi ketika sampai di rumah dipakai satu hari dua hari satu bulan rusak gitu ya ini caranya bagaimana spesifikasi yang jelas semua tahu ini sudah selesai anggap sudah selesai Hai selanjutnya bagaimana untuk ngeceknya Hai maka ini kan ada beberapa laptop ya ini ada laptop HP laptop Acer laptop Toshiba bahkan ada beberapa laptop yang lainnya ya ini laptop bekas semua ini dan bisa dipakai semua hidup semua normal semua maka selanjutnya yang perlu dicek adalah kipas kipas ini jalan jalan atau enggak gitu kalau kipasnya enggak jalan Wah ini bahaya berarti nggak usah dibeli kipasnya mati dia nggak usah dibeli karena apa karena ketika kipas ini mati yang jelas Hai pengaruh ke prosesor dan ketika pengaruh ke prosesor maka pengaruh ke motherboard yang lainnya komponen yang lainnya yang ada di motherboard itu Hai ini kita cek kipasnya ini cara ngeceknya ya di dirasakan gini aja kalau terasa kipasnya jalan didengarkan kipasnya gerak berarti bisa kita ambil ya terus kadang-kadang begini kipas ini jalan tapi enggak keluar anginnya itu masih bisa dipertimbangkan yang jelas ketika angin enggak keluar mesin ini panas ya kan mesin panas kalau terus dihidupin enggak mati berarti masih bisa dipakai artinya nanti kalau bagi teknisi atau bagi tukang servis ini nanti dibongkar dibersihkan ya tapi kalau bagi pengguna ini sudah enggak aman jelas jangan sampai membeli laptop bekas yang kipasnya mati atau kipasnya ini hidup tapi anginnya enggak keluar kalau enggak mau bongkar-bongkar jangan dibeli Hai yang selanjutnya adalah di LCD Hai ketika dibuka dihidupin LCD kita cek apakah LCD nya ini rusak atau tidak kalau bagi saya walaupun ada bercak putih itu enggak masalah bagi saya kecuali bercak itu warnanya hitam kalau bercak warna hitam itu sudah bahaya biasanya kalau warna hitam itu biasanya merambat atau bergaris tapi kalau bergaris itu masih mendingan daripada bercak hitam kalau bercak hitam itu tambah biasanya kalau kalau bergaris itu kadang-kadang efek piksel atau kadang-kadang motherboard LCD nya gitu ya kalau efek piksel berarti itu nanti bisa diperbaiki melalui aplikasi tapi kalau dari motherboard nya itu sudah enggak bisa diperbaiki lcd ya biasanya kalau ngecek itu saya pakai apa ya sederhana saja biasanya setiap laptop bekas itu ada Windows nya ya ada ofisnya jadi saya buka Microsoft Word gitu ya itu nanti bisa bisa ketahuan lah ini ya ini biasanya kalau sudah warna putih kayak gini ini ada kelihatan bercak-bercak putih disini ini nggak kelihatan ya kalau di kamera nggak kelihatan kalau langsung ini kelihatan ada bercak-bercak putih nah bercak-bercak putih disini ini kalau bagi saya sih enggak masalah karena ini bukan pada LCD yang mengeluarkan gambar ini hanya ada di lapisan belakang layar nah itu biasanya di lapisan belakang layar itu ada apa istilahnya itu kayak dari saking lamanya itu dia berjamur jadi sampai kelihatan putih-putih kayak gini tapi ini enggak berpengaruh di LCD yang mengeluarkan gambarnya ini enggak pengaruh gitu kalau mau telaten ini bisa dibongkar dibersihkan pakai alkohol asalkan hati-hati bisa kalau bergaris itu biasanya ya harganya turun drastis agak agak banyak turunnya kalau kalau LCD-nya sampai bergaris gitu ya tapi masih bisa dipakai kalau bergaris itu kalau enggak dijual lagi kalau dipakai sendiri enggak masalah sih dengan harga yang murah biasanya kalau sudah bergaris itu enggak apa agak lama untuk bisa melebar garisnya bisa bertambah tapi enggak enggak cepatlah enggak enggak langsung enggak kayak bercak hitam kalau bercak hitam itu cepat melebar biasanya kalau bercak hitam nah itu LCD ya jadi kalau bercak putih itu masih aman kalau bercak hitam itu sudah enggak aman kalau ada garisnya itu ya bisa dikatakan aman kalau bagi pengguna pribadi cuman ya tampilannya ya ada garisnya gitu aja bagi untuk yang dijual lagi itu sudah enggak anu apa turun harga banyak enggak enggak bagus lah ketika dijual lagi kemudian setelah LCD setelah LCD sudah selesai anggap LCD ini sudah cocok ya kemudian cek di harddisk harddisk nya ini karena terkait langsung dengan mesin ya harddisk ini ini biasanya kalau ngecek pakai HD Sentinel selambat selemut lemutnya software Windows nya dicek di aplikasi HD Sentinel 100% ya sudah berarti harddisk nya aman gitu walaupun Windows nya lemut mungkin karena memang Windows nya itu rusak atau terlalu banyak virusnya itu enggak masalah nanti bisa diinstal ulang itu bagi orang-orang seperti saya yang yang suka bongkar-bongkar laptop lah tapi kalau bagi pengguna itu menjadi masalah jadi untuk teman-teman mungkin bisa dicoba ya cukup install saja lah daripada kita dapat barang yang mahal tapi spesifikasinya rendah lebih baik kita dapat yang murah tapi spesifikasinya tinggi walaupun mungkin Windows nya lemut tapi harddisk nya aman mesinnya aman LCD nya aman ya kita install ulang selesai bagus lagi harddisk sudah selesai kemudian itu ya ke keyboard keyboard ini ya biasanya sih kalau ini kan yang paling kelihatan keyboard ini keyboard sama LCD ini paling kelihatan biasanya kalau keyboardnya ada yang mati orangnya bilang oh ini tombolnya rusak yang i rusak yang 8 rusak atau yang mana lah enter nya ini rusak dan sebagainya gitu ya tapi bagi saya keyboard itu enggak masalah sih cuman bisa memang bisa menurunkan harga keyboard di cek aman oke gitu ya ya kalau enggak aman keyboard itu jangan langsung ditolak karena keyboard itu bisa diganti gitu loh dan harganya keyboard itu ya lumayan murah lah kalau menurut saya murah gitu ya anggap keyboard selesai sudah setelah itu baterai baterai ini juga sama dengan keyboard baterai ketika baterainya ini ngedrop ya bertahan setengah jam atau bertahan berapa jam gitu ya 1 jam normalnya kan 2 jam kalau yang baru kan sekitar bisa sampai 3 jam sih kalau baru tapi kalau bekas normalnya biasanya 2 jam itu biasanya kalau laptopnya bagus mesinnya bagus HDC bagus HDC bagus harganya cocok kalau masalah baterai kalau ngedrop kurang dari 2 jam dia bertahan cuman 1 jam itu jangan langsung ditolak masih bisa dipertimbangkan gitu ya harganya baterai sih mahal memang cuman enggak semahal LCD kalau LCD sudah enggak mahal kalau LCD itu kalau baterai paling sekitar 200an lah 200 atau 250 gitu ya itu masih bisa dipertimbangkan paling tidak ketika tetap kita beli baterainya ngedrop itu bisa turun harga syukur-syukur baterainya normal 2 jam karena biasanya standarnya kalau bekas itu baterai normal 2 jam kalau di bawah 2 jam itu berarti baterai sudah tidak normal gitu loh dan harga ya bisa turun kemudian itu masalah baterai sudah selesai ya kemudian masalah casing yang terakhir ini casing kalau saya casing terakhir bukan yang pertama nah ketika sudah normal semua casing ini kita lihat kita cek ya termasuk engsel ini di cek kalau engselnya ogla kaglik ya kalau mau dipakai ke kantor itu ya malulah masa ogla kaglik dibawa kemudian ininya mentul-mentul kan enggak bagus kayak gini kan kokoh gitu loh ini kan kokoh kemudian seumpama casing ini ogla kaglik ya dijual lagi kan enggak bagus gitu loh yang jelas ya nyari casing yang kokoh kemudian baut-bautnya baut-bautnya ini saya tutup dulu nah kayak gini ini ini kan udah enggak bagus gini ini kan udah lepas ininya terus baut-bautnya ini baut-bautnya ini lengkap enggak nah kalau bautnya lengkap itu berarti casingnya ini kokoh gitu nah kayak gini ini kan berarti kan sudah enggak bagus casingnya gitu nah ini ini udah enggak kokoh berarti ini ada yang enggak rapet padahal kita cek di depannya ini nah ini di depannya ini ya ini kan ada bautnya ya tapi kayaknya sudah hancur ini bautnya bukan pakai bautnya sendiri ini udah enggak cocok lah makanya kan ini enggak rapet nah ini maka kalau seperti ini kalau saya sih biasanya harganya turun sih tapi enggak saya tolak gitu loh maksudnya enggak tetap saya ambil tapi harganya kurang gitu loh karena apa karena untuk casing ini selama enggak fatal kerusakannya itu masih bisa diperbaiki gitu loh masih bisa diperbaiki tapi kalau fatal ya hancur ya janganlah masa jual barang hancur walaupun mesinnya hidup tapi kalau casingnya hancur kan enggak mungkin namanya jual barang rongsokan namanya bukan bekas lagi tapi sudah rongsokan tapi kalau cuman bautnya hilang terus casingnya apa engselnya agak longgar itu kayak gini nih ya ini ini sebenarnya masih bisa diperbaiki nih kalau untuk penggunaan pribadi tidak masalah kalau mau dijual lagi kan ini harus diperbaiki terus engsel-engselnya ini keseringan rawan di engsel kebanyakan engselnya ini rusak gitu ya kalau rusak pecah gitu ya engsel pecah rusak ya sudah jangan dibeli karena sulit nyarinya engsel ini sulit tutup engselnya saja itu untung-untungan nemu bahkan andai kata nemu saja ini mahal harganya orang kurang ajar kadang-kadang masa engsel dijual 100 ribu padahal cuman tutup engsel ini dok oke selanjutnya apalagi ya casing sudah ya ya seperti itu saya kalau beli biasanya casingnya ya kalau masih bisa diperbaiki ya diperbaiki asalkan enggak pecah ya kalau pecah ya terlalu jelek lah kalau pecah asalkan enggak pecah kalau baunya kurang itu masih bisa dicarikan gitu ya kalau berdebu ya bisa dibersihkan ya kalau gores-gores itu ya wajar lah namanya juga bekas asalkan enggak enggak pecah atau enggak krowak gitu selanjutnya cek motherboard ya untuk cek motherboard ini biasanya saya sederhananya itu adalah harus dihidupkan selama 24 jam jadi untuk laptop bekas kalau laptop baru baru sih enggak masalah artinya laptop baru itu kan sudah dijamin lah laptop baru itu yang jelas masih segel kan masih segel kemudian garansinya itu bisa sampai satu tahun atau dua tahun ya tapi kalau laptop bekas paling enggak teman-teman kalau beli itu ya harus minta garansi lah minimal tiga hari atau satu minggu syukur-syukur bisa sampai satu bulan nah terus cara ngecek motherboardnya bagaimana cara ngecek motherboardnya itu harus dihidupkan selama 24 jam full tanpa mode sleep gitu jadi ini harus dihidupkan selama 24 jam itu kan kita minta garansi tiga hari ya sebenarnya satu hari dua hari itu sudah selesai jadi ketika dihidupkan selama 24 jam tanpa mode sleep sama sekali kemudian kita pakai lah kita pakai nonton musik nonton video atau main game atau online browsing dan lain sebagainya itu selama 24 jam tidak ada masalah berarti ya mesinnya aman kalau menurut saya itu cek sederhananya seperti itu ya tapi kalau terjadi masalah ya berarti laptop itu masalah mesinnya motherboardnya bermasalah ketika motherboardnya bermasalah kan masih ada garansinya gitu loh jadi bisa kita kembalikan seperti itu bisa di cek cuman dalam satu hari minimal lah ketika beli itu ya minta garansi tiga hari atau satu minggu biasanya kan satu minggu atau satu bulan kalau penjualnya nggak bisa ngasih garansi sampai satu bulan itu lebih enak malahan kemudian ya sebenarnya sudah selesai semua sih cuman ini ada satu tambahan ya laptop yang ini yang produksi yang sekarang ini kebanyakan ada beberapa laptop itu tanpa kipas termasuk seperti ini ini laptop tanpa kipas saya juga heran laptop kok tanpa kipas loh berarti kan gimana ya mesin tidak ada kipasnya terus dia bekerja ya panas lah itu kan ya walaupun ini dikasih kipas bawahnya dikasih kipas bawahnya dikasih kipas ya ini kan kalau settingannya ini kan kalau menurut saya ini kan untuk kipas tambahan yang di bawah ya kan terus iya ini untuk kipas tambahan di bawah artinya laptop tanpa kipas supaya di bawahnya dikasih kipas gitu loh kipas eksternal biasanya yang di bawahnya laptop itu kan ada kipas ya nah ini masuk di sini nah itu juga masih kurang maksimal kalau menurut saya sih kurang maksimal gitu loh jadi lebih cepat rusaknya dibanding laptop yang ada kipasnya karena pendinginnya tidak langsung nyentuh ke mesin gitu jadi hati-hati teman-teman kalau baru sih enggak masalah karena kalau baru komponen-komponennya itu masih bagus kalau bekas yang jelas komponennya itu sudah terpakai sudah berumur lah sudah ada beberapa yang lemah gitu loh jadi kalau tidak ada kipasnya ya alamat cepat rusak gitu loh walaupun bisa hidup tapi yang enggak enggak lama lah kalau menurut saya sih kalau menurut saya karena mesin tanpa kipas sementara ini digunakan untuk online digunakan untuk aplikasi dan lain sebagainya termasuk ini ya ini laptop tanpa kipas ini sudah saya cek ternyata laptop ini nggak ada kipasnya ini saja buntu loh disininya buntu ini mungkin ada kayak kayak lubang-lubang tapi di dalamnya buntu jelas ini ketika dihidupin ya nggak ada kipasnya ini jadi kalau menurut saya ini sudah kalau saya ini nggak nggak cocok buat saya saya lebih cocok yang seperti ini ini ada kipasnya jadi paling tidak walaupun laptopnya itu jadul jadi masih bisa bertahan karena ada pendinginnya gitu ini ini juga nggak nggak tahu ya ini ada kipasnya ini nggak ada kipasnya ini kayaknya ya sama yang slim slim ini oh ada ya Iya ini ada kipasnya ini baru ya lebih baru dari yang Toshiba ini slim tapi Alhamdulillah ada kipasnya saya masih belum ngecek ini juga bekas tapi disininya lumayan bagus ini settingannya settingan casingnya soalnya settingan casingnya sehingga ini dibawah ada apa ya kayak buat udara gitu ya lubang-lubang buat udara jadi bisa nambah kipas dibawahnya kemudian disini kelihatan ada kipasnya dan untuk keluar anginnya lewat sini kalau ini kan jelas ada kipasnya ini ada lubang-lubang ini ya maksudnya kelihatan apa ini kayak besi lempengan lempengan itu loh aluminium ya ya aluminium lempengan itu nah ini ada kipasnya walaupun slim ada kipasnya jadi kalau menurut saya teman-teman hati-hati untuk beli laptop bekas cari laptop yang ada kipasnya walaupun kelihatannya bagus kelihatannya slim gitu ya ini termasuk slim tapi ada kipasnya terus yang kalau yang tebal ini jelas ada ini terutama laptop-laptop yang lama itu ya nah ini ini slim ini enggak ada kipasnya ini teman-teman harus hati-hati untuk cari laptop tuh kalau menurut saya oke cukup sekian tutorial dari saya cara ngecek laptop bekas ya apabila ada yang kurang penjelasannya silahkan komentar di bawah dan kita sharing-sharing enggak apa-apa sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa like dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati